Misak tangis mengiringi proses penjemputan belasan remaja yang diamankan di Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat akibat terlibat aksi tawuran. Ya, meski dibebaskan sebelum pulang para remaja diminta untuk membasuh kaki kedua orang tua mereka sambil memohon maaf. Kesedihan terpancar dari wajah para orang tua saat menjemput anak mereka di Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin Siang. Belasan remaja ini terlibat aksi tawuran di kawasan Kampung Rawa beberapa waktu lalu. Meski akhirnya dibebaskan, isak tangis tak bisa dihindari, terlebih saat para remaja tersebut meminta maaf sembari membasuh kaki kedua orang tua mereka. Awalnya nyakal nggak anaknya yang terlihat tawuran itu? Biasanya di rumah dia ngapain? Biasanya di rumah ya, main game di rumah, ngumpul sama kita-kita. Biasanya abang sampai tahu akhirnya ketahuan? Nggak tahu, saya juga kok. Wakap Polsek Johar Baru, AKP Sarjana menyebut sedikitnya 19 orang remaja yang terlibat tawuran berhasil diamankan. Ya, kita kan kalau orang Jawa itu adanya ketimuran kita pakai, nanti dia biar insap, biar sadar disitu ada orang tuanya yang membesarkan dia, yang melahirkan dia, sehingga dia juga akan berbakti kepada orang tuanya. Lantaran masih di bawah umur, petugas melepaskan para remaja dengan syarat membuat pernyataan meminta maaf serta membasuh kaki kedua orang tua mereka. Dari Jakarta Pusat, Ranis Don Sanjaya, Ainyus, melaporkan.